Penyiarah dioda ada dua macam. Yang pertama, penyiarah setengah gelombang. Berikut adalah rangkaiannya. Bandingkan arus input dan output pada dioda. Apabila dioda kita beri arus AC, maka arus outputnya adalah arus input yang dibuang lembahnya, sehingga lampu indikator akan berkedip. Secara matematis, diperoleh rumus, VP atau tegangan puncak sama dengan V in dioda dibagi akar 2 per 2, di mana VP adalah tegangan output pada dioda, yang mana tegangan ini hanya dapat diukur dengan osiloskop. Sedangkan tegangan efektifnya adalah VDC sama dengan setengah kali 0,636 kali tegangan puncak, yang mana tegangan efektif adalah tegangan yang terukur pada multitester. Nah, sekarang jika dioda kita balik, maka yang keluar dari dioda hanyalah lembahnya. Akan tetapi, lembah output dari dioda lebih kecil dari lembah inputnya. Yang kedua adalah penyiarah gelombang penuh. Penyiarah gelombang penuh dapat menggunakan trafo CT atau trafo ankle yang mempunyai rangkaian berbeda. Berikut adalah rangkaian dan simulasi dari trafo CT atau center tape. Cara menghitung tegangan output dari trafo CT adalah menjumlahkan kedua panel outputnya, yaitu 3 tambah 3. Jadi, V in diodanya sama dengan 6 volt. Berikutnya adalah penyiarah gelombang penuh dengan trafo ankle. Berikut ini adalah rangkaian dan simulasinya. Tidak seperti trafo CT, pada trafo ankle untuk mengetahui outputnya cukup membaca panel outputnya. Jadi, V in diodanya sama dengan 6 volt. Dari kedua rangkaian ini, dapat dirumuskan Vp sama dengan V in dioda dibagi akar 2 per 2. Dan Vdc-nya sama dengan 0,636 kali Vp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!